hai hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi sama aku stefania lilia ya di video kali ini aku mau kasih tau ke temen-temen masker minyak zaitun yang barusan aku beli di Shopee minyak zaitun nya yang udah terkenal lagi terkenal banget ini temen-temen ya ini minyak zaitun azalea ini minyak zaitun with batu soda oil aku penasaran banget sama azalea ini jadi aku pengen buat maskernya soalnya banyak beauty blogger yang udah menggunakan ini si minyak zaitun ini dicampur dengan bahan-bahan alami untuk jadikan masker sebelum aku bikin maskernya aku sini akan ngasih tahu manfaat dari azalea minyak zaitun ini with up with batu soda oil buat apa aja sih untuk manfaat pertama minyak zaitun ini untuk menghaluskan kulit karena minyak zaitun ini mengandung vitamin E sehingga sangat bagus untuk menghaluskan kulit dan melembutkan kulit untuk manfaat kedua minyak zaitun ini untuk pencegah penuaan dini kenapa bisa terjadi penuaan dini karena kulit kita terlalu kering atau dehidrasi sehingga lebih baik kita mencegah dengan menggunakan minyak minyakan yang melembabkan kulit salah satunya yaitu minyak zaitun teman-teman untuk manfaat yang ketiga minyak zaitun ini untuk mencerahkan kulit kenapa bisa mencerahkan kulit karena minyak zaitun ini mengandung vitamin E yang bisa mencerahkan kulit dan sangat bagus untuk kulit tubuh maupun kulit wajah untuk manfaat keempat minyak zaitun ini bisa untuk remove makeup caranya gampang banget tinggal kita taruhin di kapas lalu kita apply dan hapus si makeup yang ada di muka kita untuk manfaat yang kelima minyak zaitun ini bisa melembutkan atau melembabkan kulit dari kekeringan yang ada di dalam tubuh kita teman-teman jadi kalau kulit kita terlalu kering kita bisa menggunakan minyak zaitun ini sebagai pelembabnya dan manfaat yang terakhir minyak zaitun ini bisa digunakan sebagai masker dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bentar lagi akan aku coba untuk masker di muka aku so buat teman-teman yang penasaran setuju terus ya nah itu dia tadi manfaat dari minyak zaitun ya teman-teman sekarang aku mau menggunakan minyak zaitun azalea ini untuk dijadikan masker di muka aku bahan-bahan yang diperlukan adalah minyak zaitun azalea with haba to soda oil terus aku pakai barebrand sama kopi hitam kopi hitam yang aku pakai ini dari luar yang kopi hitam murni ya teman-teman pertama-tama kita siapin mangkuk dulu atau ada seperti ini disini aku mau masukin si kopi kira-kira satu sendok seperti ini teman-teman nih kopi hitam terus susu barebrandnya ini susu barebrand aku buka dulu ya teman-teman ini aku tuangin disini secukupnya aduh kebanyakan udah abis itu kita pakai minyak azalea ini teman-teman teman-teman kita masukin dua tetes atau lebih tadi ya tiga tetes kali teman-teman nih udah wangi banget sih minyak zaitun ini emang sangat wangi banget teman-teman lalu kita siapin kuas nih ini kita aduk-aduk sampai menjadi pas sampai menjadi pas ini akan aduk-aduk teman-teman ini dia teman-teman hasilnya masker yang akan kita gunain sebelum kita menggunakan masker ini lebih kita mencuci muka kita sampai bersih supaya gak ada kotoran-kotoran yang ada di muka kita kasihin kita udah cuci muka dulu ya teman-teman baru kita aplikasiin si masker ini ini ya ini kita aplikasiin secara merata teman-teman ini baru pertama kali aku coba semoga cocok di muka aku 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 kasih hasilnya setelah aku menggunakan masker ini ya teman-teman ayo selesai .... 25 itu jadi itu selamat menikmati selamat menikmati kita tunggu 10 menit aja ya teman-teman so ini dia teman-teman udah 10 menit dan bentar lagi aku akan bilas dan I'll be back setelah menggunakan masker itu lebih kita langsung menggunakan pelembab ya teman-teman pelembabnya boleh apa aja ini aku pakai pelembab dari DIY aku sendiri teman-teman kalau yang belum lihat boleh lihat linknya di video aku sebelum ini aku bikin DIY moisturizer aku sendiri dan itu emang bagus banget menurut aku melembabkan juga membuat kulit kita menjadi cerah dan glowing so segitu dulu aja video dari aku semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa untuk like this video komen di bawah dan share ke social media yang teman-teman punya jangan lupa untuk subscribe klik tombol subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gampang so thank you for watching and see you in the next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati